Sejumlah pejabat SLN 2 dan 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pidijaya dimutasi jelang penutupan tahun 2020. Dari beberapa pejabat yang dilantik, sebagian merupakan pejabat di lembaga baru. Pelantikan dan pengambilan sumpah yang berlangsung di Aula Cotring dipimpin langsung Wakil Bupati Pidijaya, Syed Mulyadi. Sementara itu, Bupati Pidijaya Ayub Abbas turun menyaksikan penyematan tanda jabatan dan prosesi pelantikan. Tiga pejabat yang dilantik yakni Hau Ren Aini menjadi Kepala Dinas Pertanahan. Kemudian bahagia pejabat kepala bagian pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah Pidijaya. Selain pejabat dinas, Wakil Bupati Syed Mulyadi juga melantik Nasruddin sebagai PJ Camat Jangkabuya dan Syukri Miyadi menjadi Camat Pantiraja. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di lingkungan Pemkap Pidijaya berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Sehingga tidak banyak tamu yang hadir mengikuti acara tersebut. Meskipun menerapkan protokol kesehatan, para pejabat masih mendapatkan ucapan selamat dengan berjabat tangan. Bupati dan Wakil Bupati memang mengenakan masker, tapi masih bersentuhan pipi dengan mereka yang telah dilantik. Syed Mulyadi menyatakan, mutasi akhir tahun 2020 ini merupakan upaya penyegaran dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara. Mereka yang dilantik meliputi 1 eselon 2 dan 12 eselon 3. Ini yang pertama eselon 2 yang dinas baru. Ini adalah harus kerja keras yang pertama sekali karena ini dinas baru, dinas badan pertanahan di Pidijaya. Dalam hal ini kepala dinas, berwadah kepala dinas sama seretaris dinas. Dalam hal ini harus kerja keras membuat masalah administrasi dinas dan sebagainya. Yang sehingga dalam memburukkan kita akan mengisi pejabat-pejabat yang lain dinas. Bupati Pidijaya dalam sambutannya berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk bekerja secara maksimal di tempat yang baru. Tak terkecuali kepala baru dinas pertanahan sebagai lembaga yang butuh kerja keras dan penyesuaian. Tim Liputan melaporkan dari Pidijaya.